Terima kasih. Terima kasih. Nanti akan berupa dua verifikasi pintu untuk pintu utama menggunakan kode PIN yaitu kode dari ID Card teknisi tersebut. Lalu pintu kedua itu pintu sebagai perangkat dari yang akan dikerjakan oleh teknisi tersebut. Dan disini maketnya saya menggunakan dua pintu, pintu satu dan pintu dua. Saya lanjut. Untuk bagian keduanya itu routernya yang akan digunakan sebagai pengiriman data. Dan terakhir web servernya ada di komputer server. Juga pengiriman datanya menggunakan jaringan wireless. Untuk simulasi pekerjaannya, terdapat pekerjaan di shelter BTS VTC dengan nomor pekerjaan sekian. Dan masuknya diberikan kepada dua orang yaitu untuk PIC-nya dengan berserta vendor-nya yang akan bekerja di perangkat pintu satu. Jadi di web servernya sendiri, tampilannya kebetulan seperti ini. Jadi nanti untuk setiap BTS-nya, ini kebetulan hanya satu BTS, nanti di klik. Untuk monitoringnya nanti di pintu utamanya ada di tabel ini dan pintu perangkatnya di tabel ini. Lalu kegiatannya, ini ada satu kegiatan yang kegiatan tersebut dilakukan di jam sekian dan tangga sekian untuk digunakan sebagai kesocokannya. Dan kalau di klik, ini berisi keterangan dari kegiatan yang akan berlangsung. Simulasinya. Jadi untuk si VISA, kita akan menggunakan kartu air FID ini. Dan untuk vendor-nya menggunakan kartu air FID ini. Jadi untuk kode pin pertamanya, kita masukkan dulu untuk PIC. Nah, ini pintu sudah terbuka. Lalu dia akan menggunakan kode pin yang ini untuk masuk ke pintu selanjutnya. Kalau dia sedang masuk dan sesuai dengan jatuh, karena jatuhnya itu dari jam 8 sampai jam 12. Nah, selanjutnya kita masuk menggunakan kartu air FID yang kedua sebagai vendor dari PSG yang pertama. Jadi menggunakan kode pin 10-10. Nah, ini juga bisa terbuka. Dan dia akan menggunakan karena sudah didaftarkan, bisa kita tapping ke pintu pertama. Nah, ini juga bisa terbuka. Dan nanti untuk monitoring-nya kita bisa lihat di... Nah, ini dia. Jadi sebelah yang kedua, di jam sekian. Dan jabatan sebagai vendor. Dan ini untuk akses PIC kedua. Sama mereka bertugas. Jadi nanti monitoring-nya akan digunakan oleh tim monitoring di sebuah persantai komunikasi. Jadi dia bisa memantau kegiatan keluar masuk dari teknisi yang ada di shutter BTS mereka. Dan sudah melakukan uji coba kalau alat ini berjalan dan sesuai dengan kronologis yang sebelumnya saya telah buat. Ya, demikian presentasi alat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.